Keberadaan kementerian baru yang bernama kementerian investasi juga baik untuk publik atau tidak? Atau sebaliknya, penamaan-penamaan atau pemberian nama kementerian baru itu hanya akan merugikan dan hanya banyak aspek politiknya. Politik hukum menarik diulas, kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus, publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak jumpa bersama saya Ferry Amsari di alam pikiran langgam.id Sahabat langgam sekalian, kita hari ini berdiskusi terkait dengan berita langgam yang ini mengenai posisi Mendikbud dan tokoh Muhammadiyah di dalam isu risafal kabinet. Ada banyak hal menarik kalau bicara soal risafal kabinet. Satu tentu saja berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Penentuan menteri-menteri adalah hak prerogatif presiden. Semua kita tidak boleh ikut campur sebenarnya. Tetapi sebagai presiden yang menjalankan negara atas dasar kepentingan publik tentu saja publik bisa meninjau apakah isu risafal kabinet itu betul-betul berkaitan dengan kepentingan publik atau tidak. Misalnya apakah penyatuan kementerian negara yang saat ini sedang menjadi isu hangat adalah hal yang baik bagi publik atau tidak. Keberadaan kementerian baru yang bernama kementerian investasi juga baik untuk publik atau tidak. Atau sebaliknya penamaan-penamaan atau pemberian nama kementerian baru itu hanya akan merugikan dan hanya banyak aspek politiknya. Kalau dilihat sekali lagi secara sederhana ini adalah hak prerogatif presiden mau buat kementerian apapun boleh. Tetapi kalau dilihat lebih dalam misalnya apa gunanya kementerian yang sudah dipisahkan lalu digabungkan lagi. Kita masih ingat di periode awal presiden Jokowi antara kementerian pendidikan dan kebudayaan dipisah lalu kemudian digabung. Kementerian riset dan teknologi diganti dengan badan riset yang kemudian menjadi badan khusus. Tapi tiba-tiba di periode kedua digabungkan lagi. Kalau mengikuti hanya kepentingan atau kalimat hak prerogatif presiden tidak ada masalah. Tapi kalau dilihat lebih jauh soal efektif, efisiensi, dan manfaatnya bagi publik bukan tidak mungkin ini masalah. Sahabat langgan bisa bayangkan ya KOP Surat dari sebuah kementerian itu bisa bernilai miliaran. Sekarang KOP Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan diganti menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini kan biaya yang luar biasa. KOP Surat yang sudah dicetak tidak akan terpakai dan negara akan mengalami kerugian untuk masalah CCPL itu. Masalah administrasi, birokrasi yang kemudian bisa merugikan keuangan negara. Saya tidak katakan kerugian keuangan negara ini korupsi ya tapi rugi saja negara karena ada surat-surat yang tidak terpakai. Emblem para pegawai harus ganti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian yang baru. Nah ini kan tidak semudah mengganti Gojek menjadi GoBlue atau menggabungkan Gojek dan GoBlue. Ini adalah institusi negara. Kita harus memikirkan efektif dan efisiennya. Kedua ada Kementerian Investasi. Kita merasa janggal. Kenapa merasa janggal? Kan sudah ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian yang bisa dikatakan menjadi koordinator di dalam dunia ekonomi yang kalau kita lihat ini berrelasi dengan Kementerian BUMN. Nah sekarang ada Kementerian baru yang namanya Investasi lagi. Apakah tidak sebaiknya Presiden Jokowi menggabungkan saja satu orang kemudian memimpin banyak Kementerian. Jadi satu orang saja. Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi. Ini bisa digabung nih, Perdagangan dan Investasi. Dipimpin oleh satu orang. Supaya kemudian Kementerian itu tidak perlu berganti nama, tidak perlu dilebur, sehingga efektivitas dan efisiensi Kabinet bisa terwujud. Nah ini penting kemudian menjadi perhatian publik apakah betul-betul isu reshuffle ini berkaitan dengan upaya Presiden menyederhanakan Kabinet, membuat kinerja Kabinet lebih baik, berlari lebih cepat, atau sekedar bagi-bagi kekuasaan. Apapun itu, silakan baca beritalanggang.id mengenai isu reshuffle Kabinet. Ikuti setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.